Kidung senja di mataram jelit 2. Kekagumannya demikian wajar, kenapa ia tadi menegurnya? Sudahlah, kisana. Namaku Aji, Banu Aji, Mawar sih tersenyum dan terpaksa Aji menundukkan pandang matanya, senyum yang membuat wajah itu nampak demikian jelita dan manisnya tentu akan membuat dia terpesona lagi. Baiklah, akan tetapi engkau juga harus memanggil aku Mawar sih. Terima kasih, Mawar, aku senang sekali. Aji, eh, ku maksud kakang Aji, tidak ada sesuatu yang harus dimintakan maaf di antara kita. Kita sudah berkenalan dan berarti manja di sahabat, bukan? Ku sebut engkau kakang, karena aku yakin kau lebih tua dariku. Usiaku sudah 17 tahun. Aku berusia 19 tahun, Mawar. Aku hanya seorang pemuda pedusunan yang tidak mengenal tata krama, maka kalau ada sikap dan kata-kataku yang kurang sopan, harap kau maklumi. Mawar sih tertawa dan menutupi mulut sehingga diam-diam Aji. Menyayangkannya. Kenapa penglihatan yang demikian indah menarik ditutupi dan disembunyikan di balik tangan? Kakang Aji, engku ini orangnya terlalu rendah hati. Aku sendiri bocah desa, dan mendengar ucapanmu, engka seorang yang bersusila, kata-katamu teratur dan sikapmu lemah lembut, pantasnya engkau ini seorang pangeran yang menyamar sebagai pemuda dusun. Mendengar ini, pemuda itu tertawa bergelak sambil menengadah. Wajahnya nampak kekanak-kanakan ketika dia tertawa lepas seperti itu dan suara tawanya membawa daya tular yang kuat sehingga Mawar sih juga ikut tertawa. Hahaha, di mana di dunia ini ada pangeran seperti aku? Aku hanya seorang pemuda dusun ING. Pandainya hanya bertani, mencangkul, menyabit rumput, menggembala kerbau. Jangan lupa, Kakang Aji ini pandai sekali meniup suling dan menembang Mbak Kayu Mawar sambung bayu yang sejak tadi hanya mendengarkan saja. Wah, kepandainmu itu sudah cukup banyak, Kakang Aji. Aku pun hanya seorang bocah dusun yang kebiasaannya menanak nasi, menjerang air, mencuci pakaian dan segala pekerjaan dapur. Jangan lupa, Mbak Kayu Mawar sih ini pun pandai berpencak silat, dikdaya dan kalau hanya 5-10 orang maling atau perampok saja tentu akan dihajarnya sampai tunggang-langgang. Ihaha, Bayu, jangan banyak membual kau Mawar sih berlagak menghardik. Bayu yang sudah mengenal baik warta darah itu, menyeringai, siapa membual, Mbak Kayu Mawar? Kakang Aji, Mbak Kayu Mawar ini dan ayahnya terkenal sebagai orang-orang yang sakti mandera guna. Ban Wajimamanda kagum, hampir tidak percaya. Wah, kalau begitu aku telah bersikap lancang dan kurang hormat. Sungguh sukar dipercaya bahwa seorang darah seperti Masayu ini, yang begini lemah lembut, begini, eh, cantik jelita dan halus, ternyata memiliki kedikdayaan. Maafkan kelancanganku tadi, Masayu Mawar sih, husih. Kalau kalian bersikap begini, sebaiknya aku pulang saja kata Mawar sih, cemberut dan membuat gerakan melangkah pergi dari situ. Wah, jangan pergi, Mbak Kayu. Kalau begitu maafkan aku, Mbak Kayu, kata Bayu. Anak ini sudah mendahului dan menghadang di depan gadis itu. Aji juga cepat menghampiri dan berkata dengan sikap hormat. Maafkan kami. Bukan maksud kami menyinggung perasaan. Bayu membuat gerakan seperti hendak menyembah. Akulah yang bersalah, Mbak Kayu, biarlah aku minta ampun, kalau perlu dengan menyembahmu. Melihat sikap anak itu, Mawar sih tersenyum dan menangkap punda anak itu, ditariknya bangkit lagi. Asal kalian tidak bicara lagi tentang kedikdayaan, aku mau bercakap-cakap dengan kalian. Kita adalah orang. Orang dusun biasa, tidak perlu banyak membuah dan berlagak. Mereka lalu duduk di atas batu-batu di tepi sungai kecil itu, dan Aji tak dapat lagi menahan hatinya yang diliputi penuh kekaguman. Aku merasa mendapat kehormatan besar dapat bertemu dan berkenalan denganmu, Masayu. Nah mulai lagi ini rupanya Mawar sih menegur, akan tetapi sambil tersenyum. Kakang Aji, kalau engkau masih bersungkan-sungkan, aku pun tidak suka menjadi sahabatmu. Namaku Mawar sih dan sebut saja namaku tanpa embel-embel lain. Maaf, Mawar, ah, aku memang serba canggung. Ma'kelumlah, sejak kecil aku berada di dusun pegunungan, kurang mengerti tata akrama. Mawar sih tersenyum, apa sih tata akrama itu kakang Aji? Biasanya, dibalik tata akrama itu terkandung kepalsuan. Tata akrama hanya dipergunakan untuk menutupi niat buruk, hanya untuk bermanis-manis dan berpalsu-palsu. Aku lebih menghargai sikap yang polos, jujur dan terbuka, biarpun nampaknya kadang kasar dan bodoh. Kepolosan seorang petani dusun jauh lebih murni daripada sikap bermanis-manis palsu yang dinamakan tata akrama para priai. Karena itu, aku merasa senang kalau engkau dan Bayu bersikap biasa, tidak memakai kedok tata akrama sehingga aku tidak dapat melihat wajah kalian yang sebenarnya. Sepasang mata pemuda itu memancarkan kekaguman yang tidak disembunyikan lagi. Andika hebat, Mawar. Seorang darah yang hidup di pedusunan, di pegunungan, akan tetapi selain memiliki kedikdayaan, juga memiliki pandangan yang demikian luas, berani mengemukakan hal yang berlawanan dengan pendapat umum walaupun yang dikemukakan itu merupakan kenyataan yang benar. Aku kagum, Mawar, dan kekagumanku. Bukan untuk bermanis-manis. Kini Mawar sih yang mengamati wajah pemuda itu dengan penuh perhatian, lalu ia pun tersenyum. Dan engkau pun tidak dapat menyembunyikan keadaan dirimu dibalik kesederhanaanmu, Kakang Aji. Pemuda itu nampak terkejut. Maksudmu bagaimana, Mawar? Aku seorang pemuda dusun, dari kaki gunung lawu sebelah timur, aku tidak menyembunyikan apa-apa, Mawar sih tersenyum. Engkau mungkin memang pemuda dusun, akan tetapi dari kera engkau bicara dapat diketahui bahwa engkau bukan seorang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas. Mbak Kayu Mawar, Kakang Aji memang seorang seniman tulen. Bukan saja pandai meniup suling dan menembang, akan tetapi juga pandai menari, memainkan semua gamelan, bahkan mendalang. Wah-wah, engkau bisa membuat kepalaku membesar, Bayu. Jangan membual terlalu jauh. Nah, sikapmu yang pandai merendah itu, Kakang Aji, menunjukkan bahwa Andika bukan orang yang tinggi hati dan sombong. Aku yakin Andika terlalu banyak pula mempelajari kitab-kitab para pujangga. Engkau tentu seorang seniman sejati. Seniman sejati? Apakah gerangan yang dinamakan seniman itu, Nimas? Menurut ayahku, seorang seniman itu seorang ahli seni, seorang yang berbakat seni, dan seorang seniman berperasaan halus, rendah hati, dan mencintai keindahan bahkan dapat melihat keindahan pada apa saja, di mana saja dan kapan saja. Karena itu, seorang seniman selalu mamayu hayuning bawono, tidak pernah merusak melainkan menjaga kelestarian dan keindahan alam dan lingkungan, membangun dan memperbaiki. Wah-wah-wah, aku merasa seperti melayang di awang-awang atau terapung di buai arus samudera. Gambaranmu itu terlampau tinggi, Mawar, akan tetapi terima kasih karena Andika telah memberi contoh gambaran bagaimana seyogianya seorang hidup di dunia ini. Mawar sih mengadah, memandang langit yang mulai suram. Wah, tidak terasa malam hampir tiba, aku harus segera pulang menanak nasi. Bayu, sebetulnya aku mencarimu untuk pamit. Ehaha, pamit? Andika hendak pergi ke manakah, Mbak Kayu Mawar? Beberapa hari lagi, ayah dan aku akan meninggalkan Dusun Sintren. Kami akan pindah ke Mataram, suara gadis itu menjadi lemah. Memang berat rasa hatinya harus meninggalkan tempat itu, tempat yang dikenalnya sejak kecil, membuat ia akrab dengan segala yang terdapat di situ, dengan bukit-bukitnya, dengan pohon-pohonnya, dengan batu dan sungai, dengan penduduk, terutama Bayu. Penggembala kerbau itu pun tertegun. Pindah? Pergi dari sini, Mbak Kayu? Ah, kenapa? Melihat anak itu memandang kepadanya dengan muka membayangkan kekecewaan, Mawar sih menghampiri dan membelai kepala anak itu. Jangan tanya kenapa, Bayu, ini kehendak ayah dan aku harus mengikutinya. Kau jaga baik-baik dirimu, Bayu, dan engkau beruntung dekat dengan Kakang Aji ini. Dia akan dapat menuntun dan menasah hatimu. Kau taatilah segala petunjuknya dan kelak engkau akan menjadi orang yang berguna. Nah, selamat tinggal, Bayu. Kakang Aji, selamat berpisah. Aduh, kenapa begini, Mawar? Kita baru saja bertemu, pertemuan yang amat membahagiakan hatiku, dan kita harus berpisah. Andika pindah ke Mataram, berarti belum tentu kita dapat saling jumpa kembali. Aku hanya dapat membekali puja-puji semoga Andika selalu mendapat berkah dan bimbingan yang maha kasih. Terima kasih, Kakang Aji. Bayu sampaikan salamku kepada semua orang yang tidak sempat kupamiti, Bayu hanya terlongong saja, merasa kehilangan, memandang kepada darah yang berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Belum terlalu jauh Mawar sih meninggalkan tempat itu, ia mendengar suara suling ditiup melengking-lengking. Indah sekali suara itu, melakukan tembang megatruh yang membuat hati merasa ngelangut dan ternyuh. Mawar sih tersenyum, menoleh dan ia melihat Aji yang meniup suling itu. Ia merasa betapa pemuda itu sengaja meniup suling untuknya, dan merasa lengking itu sebagai temannya berjalan pulang. Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang masih muda, namun berkat kebesaran panembahan Senopati, yaitu Adipati Mataram yang kedua. Mataram menjadi besar dan menaklukan sebagian besar Kadipaten di seluruh Pulau Jawa. Tadinya Mataram hanya merupakan Kadipaten yang kecil saja, merupakan bagian dari Kerajaan Pajang yang ketika itu diperintah oleh Sultan Pajang yang bergelar Sultan Hadi Wijaya. Sultan Hadi Wijaya menghadiahkan Bumi Mentau kepada seorang Panglimanya yang berjasa besar, yaitu Ki Panembahan. Oleh Ki Panembahan, Bumi Mentau yang tadinya kecil tak berarti itu dibangun dengan kerja keras, penuh semangat dan menjadi tempat yang makmur dan banyak orang berdatangan untuk tinggal di situ. Ki Panembahan lalu mengangkat diri menjadi Adipati Mataram dengan julukan Ki Ageng Pemanahan. Kemudian dia mengundurkan diri dan puteranya yang tadinya menjadi Panglima Perang dengan pangkat Senopati Hingalogo, diangkat menggantikannya sebagai pewaris Bumi Mataram. Putera Ki Panembahan ini bernama Sutawijaya, seorang pemuda yang cakep dan bijaksana. Setelah menjadi Adipati menggantikan ayahnya, Sutawijaya berjuluk Panembahan Senopati, 1575-1601. Sebelum menjadi Adipati, dia adalah seorang Senopati, Panglima, maka begitu menjadi Adipati, dia pun bercita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaannya. Pertama-tama, Adipati Mataram ini mengyerang kerajaan Pajang. Perang saudara yang besar terjadi bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, setelah Sultan Hadi Wijaya dari Pajang meninggal dunia, Pajang dapat ditundukan oleh Mataram. Tidak puas dengan kemenangan itu, Panembahan Senopati mengerahkan pasukannya untuk menundukkan semua daerah yang dikuasai para Raja Muda dan Adipati. Panembahan Senopati sendiri lalu mengangkat diri menjadi Sunan Mataram. Dia mengerahkan pasukan menundukkan daerah di pesisir utara. Pertama-tama diserbunya demak dan ditundukannya, kemudian pasukannya bergerak ke Jawa Timur, Surabaya, Pasuruan, Kediri, Madium dan Ponorogo, semua satu demi satu jatuh dan menaluk. Bahkan dalam tahun 1595 pasukan Sunan Mataram Panembahan Senopati menyerang dan menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh. Akan tetapi ketika Sunan Mataram Panembahan Senopati meninggal dunia dalam tahun 1601, hampir semua daerah yang tadinya ditundukkan oleh Mataram, memberontak dan tidak mengakui kekuasaan Raja Baru. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yaitu Pangeran Mas Jolang yang telah dinobatkan menjadi Sunan Mataram berjuluk Seng Prabu Hanyokrawati. Melihat betapa daerah pesisir dan Jawa Timur yang tadinya sudah takluk ini memberontak kembali, terpaksa Sunan Prabu Hanyokrawati menggerakkan pasukan untuk menyerbu dan menundukkan kembali daerah-daerah itu. Perang saudara terjadi di mana-mana. Padahal, mendilang Panembahan Senopati telah bersikap bijaksana. Daerah-daerah yang sudah ditundukkan itu diberi hak untuk berdaulat sendiri sebagai kadipaten bahkan diantaranya dipimpin oleh seorang adipati yang masih kerabat sendiri dari Sunan Mataram. Namun setelah Sunan Mataram meninggal dunia, tetap saja hampir semua daerah taklukan itu ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Maka terulang kembali perang saudara ketika Seng Prabu Hanyokrawati berusaha menundukkan kembali kadipaten-kadipaten yang memerontak itu. Ketika cerita ini terjadi, Demak baru saja ditundukkan kembali oleh pasukan Mataram pada tahun 1604 setelah terjadi perang dengan Demak selama kurang lebih dua tahun. Dan kini Mataram sudah siap-siap untuk menundukkan kembali daerah di Jawa Timur. Namun, karena baru saja pasukan Mataram melakukan gerakan besar-besaran menundukkan Demak dan semua daerah pasisir, maka Mataram harus menyusun kembali kepala pasukannya dan memberi waktu kepada pasukannya untuk beristirahat sebelum menyerbu ke Jawa Timur. Dan waktu luang ini dipergunakan Mataram untuk menyusun kekuatan, juga untuk mengirim penyelidik-penyelidik ke daerah Jawa Timur yang akan diserbu dan akan ditundukkan kembali. Ketika Radenur Seta dan pasukan kecilnya menolong Kisindu Wening dan Mawarsih yang dikeroyok oleh Kidanusengoro dan Brantoko dibantu para warok Ponorogo, Panglima pasukan pengawal itu juga sedang melakukan penyelidikan di perbatasan untuk mengamati keadaan Gunung Lawu yang bagian timurnya termasuk wilayah Ponorogo pada waktu itu. Maka, ketika berkenalan dengan Kisindu Wening dan dia pun membujuk orang tua itu untuk pindah ke Mataram dan menyumbangkan tenaganya untuk negara. Hal ini dia lakukan bukan saja sehubungan dengan tugasnya, akan tetapi juga karena dia tertarik sekali kepada Mawarsih, bahkan begitu berjumpa dan menyaksikan ketangkasan darah perkasa itu, dia merasa kagum dan jatuh cinta. Kalau ayah gadis itu pindah ke Mataram, berarti dia akan selalu dekat dengan darah itu. Seng Prabu Hanyokrowati atau Mas Jolang segera mengenal Kisindu Wening ketika Nur Seta mengajak bekas Senopati itu menghadap. Kisindu Wening pernah menjadi tokoh penting yang dahulu membantu Sunan Mataram Panembahan Senopati. Ketika Seng Prabu Hanyokrowati masih menjadi pangeran Raden Mas Jolang, dia sudah mengenal Kisindu Wening. Setelah mendengar laporan Nur Seta dan menerima sebah Ki Sindu Wening, Seng Prabu dengan wajah cerah menerima penawaran dari Ki Sindu Wening. Paman Sindu Wening, kami merasa gembira sekali bahwa Paman dalam usia lanjut masih setia kepada kami dan suka menghambakan diri demi kepentingan Mataram. Kami sudah mengenal pengabdian Paman kepada Mendiang Ramanda Sunan, maka kami tidak ragu-ragu untuk menyerahkan tugas penting kepada Paman, dan mengangkat Paman sebagai seorang Panglima Perang. Ki Sindu Wening memberi hormat dengan sembah. Hamba mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan karunia paduka, Seng Prabu. Akan tetapi, sesungguhnya hamba menghadap paduka bukan untuk mengharapkan pangkat atau kedudukan. Hamba bertemu dengan Raden Nur Seta dan mendengar akan pemberontakan para Adipati terhadap Mataram. Hamba ingin berbakti kepada Mataram selagi hamba masih kuat, untuk membalas budi kebaikan Mendiang Kanjeng Sunan dan untuk berbakti kepada negara, Seng Prabu Hanyokrawati tertawa. Kami tahu, Paman. Kami sudah mengenal wata Andika. Setelah Daulukan Jenggama berhasil menundukkan semua kadipaten, Andika juga tidak bersedia menerima anugerah pangkat dan bahkan mengundurkan diri dan menyepi. Akan tetapi, untuk tugas mempimpin pasukan, bagaimana mungkin anak buah pasukan akan mentaati Andika, kalau Andika tidak memegang jabatan Panglima? Paman Sinduwening mulai saat ini, Andika kami beri pangkat senopati dan memimpin pasukan penyelidik, untuk melakukan penyelidikan ke timur. Pertama-tama Keponorogo dan Andika akan kami beri kekuasaan untuk bertindak atas sebuah kadipaten sebagai kuasa dan wakil kami. Pada hari itu juga, Seng Prabu Hanyokrawati memerintahkan agar kepada Kisinduwening diberikan sebuah rumah gedung lengkap dengan perabotnya untuk menjadi tempat tinggal senopati baru itu. Kisinduwening merasa terharu dan hanya mengucapkan sebah terima kasih, dan berjanji dalam hatinya bahwa dia akan berjuang sekuat tenaga untuk Mengabdika pada Mataram dengan setia. Sebelum berangkat menunaikan tugasnya Kisinduwening lebih dahulu mengatur rumah baru pemberian Seng Prabu, bersama Mawarsi. Dalam pekerjaan ini, Nur Seta mengulurkan tangan membantu, bahkan mencarikan seorang pembantu wanita untuk menjadi pelayan dalam rumah dan seorang pembantu pria untuk bekerja di luar rumah. Ayah dan anak itu merasa berterima kasih kepada Nur Seta. Setelah selesai mengatur rumah baru itu, Kisinduwening berangkat meninggalkan Mataram bersama seratus orang anak buah yang merupakan prajurit penyelidik yang berpengalaman. Dia membawa anak buahnya menyusup ke daerah Jawa Timur ada suatu hal yang menjadikan jalan di hati Mawarsi. Sebelum ayahnya pergi, orang tua itu telah meninggalkan pesan kepada Nur Seta di depannya, ketika pemuda itu datang berkunjung untuk mengantar kepergian Kisinduwening. Di depannya, ayahnya itu meninggalkan pesan kepada Nur Seta agar selama menunaikan tugas, pemuda itu suka mengawini, menjaga dan mengamati Mawarsi. Kemudian, di dalam kamarnya, ayahnya meninggalkan pesan kepadanya tanpa diketahui orang lain. Mawar, anakku yang manis. Selama ayah pergi, baik-baiklah engkau menjaga diri di rumah. Kalau ada keperluan apapun, sampaikan saja kepada Raden Nur Seta. Dilah orang yang telah menolong kita dan karena bantuannya maka kita dapat menerima anugerah dari Seng Prabu. Dan kalau Gusti Allah menghendaki, hatiku akan merasa bahagia apabila engkau dapat menjadi jodohnya. Pesan inilah yang menjadikan jalan di hati Mawarsi. Bukan ia tidak suka kepada Nur Seta. Pemuda itu memenuhi segala syarat untuk menjadi seorang suami yang membanggakan. Berwajah tampan, memiliki kegagahan, juga memiliki kedudukan tinggi dan kuasa, berwatak gagah perkasa, dan masih murid dari uagurunya sendiri. Mau apa lagi? Akan tetapi, entah mengapa, ia tidak mempunyai perasaan kasih sayang kepada pemuda ganteng itu. Bahkan ada sesuatu pada diri Nur Seta yang mendatangkan perasaan tidak enak dalam hatinya. Perasaan tidak enak itu terasa setelah ayahnya pergi. Nur Seta terlalu sering datang berkunjung dan pemuda tampan itu selalu nampak rapi, dengan dandanan seorang pesolek. Pakaian serba idah dan mahal, sikap dan gerak geriknya genit dan mengandung rayuan. Ia yang biasa hidup di pedusunan, yang biasanya melihat sikap dan gerak gerik yang jujur dan polos serta wajar dari para penghuni dusun, kini melihat dengan jelas sekali gerak gerik orang yang dianggapnya tidak wajar, dibuat-buat dan palsu. Bagi gadis-gadis lain, terutama gadis-gadis dusun, keadaan dan sikap pemuda ganteng ini tentu akan mempunyai daya tarik yang amat kuat dan akan dapat merobohkan hati mereka dengan mudah. Namun Mawarsi bukanlah darah biasa. Sejak kecil ia telah menerima gemblengan dari ayahnya, gemblengan lahir batin. Ia bukan seorang darah yang mudah silau oleh gemerlapnya sesuatu dari luar. Bahkan ayahnya sendiri seringkali menasihatinya agar ia tidak mudah terkecoh oleh segala sesuatu yang nampak indah menarik dari luar. Nini, jangan menilai sesuatu dari kulitnya. Engkau akan terkecoh dan kecelik. Buah mundu itu kulitnya halus warnanya menimbulkan selera, namun isinya masam. Sebaliknya, buah durian kulitnya buruk tidak menarik, namun isinya manis dan lezat. Demikian pun manusia. Jangan menilai seseorang dari ketampanan wajahnya, besarnya kekayaannya atau tingginya kedudukannya. Semua itu palsu dan dapat menyesatkan. Demikianlah nasihat ayahnya dan gemblengan batin dari ayahnya membuat ia menjadi seorang gadis yang tidak mudah tertarik oleh sesuatu yang indah. Kalau keindahan itu keindahan buatan, buka sewajarnya. Andai kata Nur Seta seorang sederhana, tidak pesolek, tidak genit sikapnya, bersikap wajar saja, tentu akan mudah bagi mawarsih untuk jatuh cinta. Pemuda itu memiliki kegagahan dan sudah memperlihatkan budi kebaikan dengan menolong ayahnya, bahkan sudah membantu ketika ia dan ayahnya terdesak dan terancam oleh Kidanu Sengoro dan anak buahnya. Akan tetapi sayang, Nur Seta memang seorang pemuda yang lincah jenaka, perayu dan pesolek sehingga mawarsih melihat dia sebagai seorang pria yang dibungkus kepalsuan. Yang membuat ia tak senang adalah seringnya pemuda itu datang berkunjung, mengajaknya bercakah-cakap, bersenda gurau, bahkan selalu merayu dan mengambil hati. Ia terpaksa harus menerima setiap kunjungan pemuda itu, bukan hanya karena pemuda itu penolong ayahnya atau karena ayahnya sudah meninggalkan pesan, akan tetapi juga demi kesopanan. Selama pemuda itu datang dengan ikhtikat baik, ia tidak dapat menghindarinya, tidak dapat pula menolaknya. Hanya sikap yang bermanis muka, menjilat dan merayu itulah yang membuat hatinya merasa muat. Raden Nur Seta yang yakin sepenuhnya akan kemampuan dirinya, yakin bahwa dia tampan dan berkedudukan, apalagi karena selama ini tidak ada seorang pun wanita yang mampu bertahan dari rayuannya, sekali ini benar-benar jatuh cinta kepada mawarsih. Oleh karena itu, dia bersikap hati-hati dan tidak berani lancang mulut menyatakan cintanya. Rayuannya berupa puji-pujian, sering membawakan hadiah dan sikapnya yang manis budi, selalu dibatasi kesopanan. Kalau darah yang dicintanya ini sampai marah, berbahaya baginya dan dia tidak mau kehilangan mawarsih. Oleh karena itu, dia bersikap sabar dan sopan, namun selalu berusaha menyenangkan hatinya. Justru sikap pemuda ini yang membuat mawarsih merasa tidak enak dan serba salah. Andai kata pemuda ini bersikap kasar dan kurang ajar, tentu ia akan mendapatkan alasan untuk mengusirnya dan memutuskan hubungan. Akan tetapi, pemuda ini bersikap sopan dan baik, dan tetap selalu mengunjunginya setiap ada kesempatan. Hal ini membuat mawarsih merasa tersiksa dan mulailah ia menjadi gelisah dan tidak kerasan berada di rumah. Ia mulai merasa kehilangan ayahnya, dan terutama sekali kehilangan lingkungan yang amat tentera menyenangkan di lereng lawu itu. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Mataram, pergi mencari ayahnya. Ia tidak dapat bertahan lagi. Dan mengingat akan pesan ayahnya, ia pun segera memberitahukan maksud hatinya itu kepada Nur Setah. Akan tetapi ia tidak mengatakan bahwa ia hendak mencari ayahnya, karena hal itu tentu akan menimbulkan keributan di pihak Nur Setah. Kakang Mas Nur Setah, aku merasa rindu sekali kepada kampung halamanku di lereng lawu, apalagi karena kepergian ayah membuat aku merasa kesepian. Aku ingin pergi berkunjung ke Dusun Sintren, aku akan menemanimu, dia jeng. Biar kuantarkan engkau ke sana, karena kebetulan sekali tidak ada tugas bagiku. Dan kita singgah di kediaman orangtuaku. Aku ingin memperkenalkan dia jeng kepada ayah ibuku. Mawarsih menggerakkan tangan menjegah. Tidak usah ditemani, Kakang Mas. Aku akan pergi sendiri saja. Tapi, dia jeng Mawarsih. Engkau adalah seorang wanita, bagaimana akan melakukan perjalanan seorang diri? Perjalanan itu melewati bukit, jurang dan hutan melukar. Kakang Mas Nur Setah, Andika lupa agaknya bahwa aku bukanlah seorang wanita lemah. Aku akan melakukan perjalanan sendiri saja dan hendakku lihat, siapa yang akan berani dan mampu mengganggu ku kata Mawarsih dengan suara tegas. Nur Setah menarik napas panjang. Dia tahu bahwa kalau dia memaksa untuk mengawal gadis ini, Mawarsih akan menjadi marah. Baiklah, kalau Andika menghendaki begitu, dia jeng. Berapa lama dia jeng hendak berkunjung ke dusung itu? Aku telah dititipi paman sindu wening, maka akulah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Maka, aku perlu mengetahui berapa lama dia jeng akan meninggalkan rumah ini. Mawarsih tidak tahu berapa lama ia akan dapat menemukan alihahnya. Akan tetapi, untuk berkunjung ke dusun sintren, ia harus menentukan batas waktunya. Paling lama satu bulan aku akan kembali ke sini, Kakang Mas. Nur Setah tidak dapat berbuat lain kecuali menyetujui dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mawarsih meninggalkan ibu kota Mataram, membawa buntalan pakaian sebagai bekal. Kalau ada orang melihat isi buntalan itu, tentu akan merasa heran karena dalam buntalan itu terisi pakaian untuk pria. Dengan hati penuh kekecewaan dan penyesalan bahwa dia tidak dapat menemani darah perkasa yang dicintainya itu, Nur Setah terpaksa melepas Mawarsih pergi. Setelah jauh meninggalkan Mataram dan berada di dalam sebuah hutan yang sunyi, barulah Mawarsih bersembunyi di balik semak melukar. Untuk beberapa lamanya ia berada di balik semak. Setengah jam kemudian, munculah dari balik semak itu seorang pemuda tampan, yang berpakaian seperti seorang pemuda dusun, dengan ikat kepala berwarna hitam. Pemuda tampan ini kelihatan seperti seorang pemuda remaja berusia 15 atau 16 tahun saja. Dia adalah Mawarsih yang menyamar sebagai pria. Niatnya untuk pergi mencari ayahnya sudah dipikirkan selama beberapa pekan dan diam-diam ia telah membuat persiapan untuk menyamar sebagai pria, bahkan sudah berlatih di dalam kamarnya bagaimana untuk berlagak kalau ia berpakainya pria. Kini lenyaplah Mawarsih, dan munculah seorang pemuda remaja tampan yang mengenakan nama sederhana sekali, yaitu Jokolawu. Mawarsih atau lebih baik kita sebut Jokolawu memang benar-benar mendaki pegunungan Lawu, akan tetapi dia tidak pergi ke dusun Sintren. Walaupun memang dia merasa rindu kepada kampung halamannya itu, namun dia sedang mencari ayahnya, menyusul ke daerah Ponorogo di mana ayahnya bertugas dan dia sedang dalam penyamaran, maka tentu saja tidak baik kalau dia memperlihatkan diri sebagai Jokolawu kepada penduduk dusun itu. Kalau ada yang mengenalnya, maka mereka tentu akan merasa heran dan penyamarannya akan terbuka. Dia mengambil jalan lain, melintasi perbukitan dan menuju ke lereng Lawu sebelah timur. Pada suatu senja, tibalah Jokolawu di dusun muncang yang berada di lereng gunung Lawu sebelah timur. Dusun ini cukup ramai dan pada malam hari itu lebih meriah daripada biasanya karena kepala dusun itu mengadakan pesta merayakan pernikahan putrinya. Yang membuat perayaan itu amat meriah adalah karena kepala dusun muncang mendatangkan serombongan penari dan penyanyi berikut seperangkat gelamalan dengan para penabuhnya. Rombongan ini datang dari pacitan dan amat terkenal karena memiliki ledek, penari dan penyanyi, yang manis-manis, bersuara merdu dan pandai berjoget. Terutama sekali karena dalam rombongan itu ikut pula seorang ledek muda yang baru beberapa bulan terjun ke dalam dunia kesenian ini, namun namanya sudah terkenal karena ledek muda ini memang cantik manis, suaranya merdu dan bentuk tubuhnya yang ramping padat membuat tariannya nampak menggerahkan. Usianya baru 17 tahun dan nama ledek baru ini Saminten. Namun kepala rombongan gamelan itu memberi julukan Madura Ras kepada Saminten. Joko Lawu mendapat tempat pondokan di rumah seorang kakek Duda, petani yang hidup seorang diri di ujung dusun itu. Kakek itu peramah sekali dan dia yang mengajak Joko Lawu untuk nonton keramaian, karena malam itu kepala dusun merayakan perkawinan puterinya dengan Pesta Tayuban. Madura Ras ikut dalam rombongan itu, Raden, kata kakek itu yang menyebut Raden kepada Joko Lawu karena biarpun mengenakan pakaian sederhana, namun penampilan pemuda tampan ini memang menyakinkan, dan kulitnya yang putih bersih itu tentu saja membuat si kakek petani menganggap dia seorang priayi. Karena kakek itu berkeras menyebutnya Raden, maka Joko Lawu membiarkannya saja. Bagaimanapun juga, dia hanya akan melewatkan malam saja di dusun itu dan besok pagi sebelum matahari muncul, dia sudah akan melanjutkan perjalanannya. Pesta itu ramai sekali dan tak seorang pun melewatkan kesempatan baik untuk nonton atau bahkan ikut dalam Tayuban ini. Joko Lawu tentu saja mengenal apa yang dinamakan pesta Tayuban itu. Sejak kecil dia sudah seringkali menonton pesta Tayuban, sebuah pesta tradisional di mana para tamu yang ketiban sampur diharuskan menari dengan ledeknya. Karena dalam pesta itu dihidangkan minuman keras, arak atau tuak, dan yang ikut menari banyak yang dalam keadaan mebuk, maka tentu saja pesta seperti itu amat meriah, kadang juga diselingi kegaduhan, kemesuman, bahkan perkelahian karena memperebutkan giliran berjoget dengan ledeknya di dalam kesempatan mana para pria itu dapat menyentuh, meraba, menolal bahkan mencium ledeknya. Sebetulnya Joko Lawu ingin beristirahat dan tidak kepingin ikut menonton pesta Tayuban yang dianggapnya gila-gilaan itu, akan tetapi dia merasa tidak enak kepada tuan rumah. Kakek Duda itu hidup seorang diri saja di rumah itu, kalau dia menolak dan tinggal di rumah, berarti selain tidak menghormati tuan rumah, juga dia merasa tidak enak berada seorang diri saja di rumah orang selagi penghuninya pergi. Terpaksa dia pun ikut pula dan tuan rumah itu menjadi girang sekali. Raden, kalau ledek-ledek itu melihat Tandika, tentu mereka akan berebutan melempar sampur, selendang, kepada mu Joko Lawu hanya tersenyum saja. Biarpun dia sendiri seorang yang tidak asing dengan seni tari dan nyanyi, akan tetapi tidak pernah terbayangkan da akan ikut Tayuban seperti para pria matuk keranjang dan pemabokan itu. Kakek petani itu hanya seorang petani miskin, tentu saja tidak termasuk seorang undangan. Maka, bersama Joko Lawu dia hanya berdiri di tepi panggung sebagai penonton dan karena dia mengenal petugas keamanan yang berjaga di situ maka dia dan Joko Lawu mendapatkan tempat paling depan dekat panggung. Para penabuh gamelan sudah memainkan beberapa lagu dan suara waranggana sudah mengema di seluruh dusun. Ada empat orang ledek yang duduk bersimpuh di antara para penabuh gamelan dan diam-diam Joko Lawu kagum kepada seorang di antara mereka yang kesemuanya masih muda dan cukup cantik. Namun yang seorang itu, yang berselendang hijau, memang cantik jelita dan manis sekali. Tanpa diberitahu pun dia dapat menduga bahwa tentu ledek itulah yang dimaksudkan kakek petani sebagai madu laras yang terkenal. Ketika hidangan dikeluarkan, mereka yang menjadi penonton hanya dapat menelan ludah melihat para tamu yang duduk di panggung menikmati hidangan. Bau minuman keras segera tercium, membuat Joko Lawu merasa muak dan dengan punggung tangan kadang-kali dia menutup lubang hidungnya agar bau warak itu tidak terlalu menyengat. Tiba-tiba pandang mace Joko Lawu tertarik kepada seorang pria muda yang duduk di atas kursi, di antara para tamu. Wajah itu. Dia masih mengenalnya dengan baik. Bukankah pemuda yang kini mengenakan pakaian rapi itu adalah pemuda ahli tembang dan peniup suling yang pernah diperkenalkan oleh bayu kepadanya. Aji, benar sekali, pemuda itu tentulah Aji dan hampir saja Joko Lawu lupa diri dan berseru memanggil. Untung dia teringat bahwa dia sedang menyamar dan tiba-tiba saja mukanya menjadi kemerahan karena dia teringat betapa anehnya keadaan hatinya. Kenapa dia mendadak menjadi begini gembira ketika melihat pemuda itu? Pandang matanya seperti melekat kepada Aji dan dia matinya setiap gerak-gerik pemuda itu yang agaknya duduk dekat rombongan keluarga cuan rumah. Petani tua itu menyentuh siku lengannya dan dia menoleh. Ada apa, Paman? Andika ini aneh, Raden. Semua orang memandang kepada para ledek dan mengagumi kecantikan mereka, sebaliknya Andika malah sejak tadi melihat ke arah para tamu. Joko Lawu tersenyum dan mendapat kesempatan untuk bertanya tentang Aji kepada petani itu. Paman, aku merasa seperti pernah melihat pemuda yang duduk di sana itu, dagunya membuat gerakan ke arah tempat Aji duduk. Yang mana tanya si petani sambil memandang ke arah itu? Pemuda yang memakai baju coklat itu Paman. Yang tampan dan hitam manis itu? Joko Lawu mengangguk. Memang Aji hitam manis dan tampan sekali. Saya sendiri tidak tahu siapa namanya Raden. Akan tetapi pernah saya mendengar bahwa dia adalah keponakan dari istri kepala dusun. Dia masih keluarga yang punya kerja. Joko Lawu mengangguk-angguk. Agaknya Aji mempunyai keluarga yang terdiri dari orang-orang berkedudukan. Kepala dusun pancot masih pamannya, sekarang istri kepala dusun muncang juga masih bibinya. Terpaksa dia mengelihkan pandangannya ketika tarian dimulai. Tiga orang ledek sudah bangkit dan mulai menari. Akan tetapi si selendang hijau masih duduk dan mengiringi tarian tiga orang kawannya dengan bertembang merdu. Tiga orang ledek itu pun masih muda dan menis-manis, dan ketika mereka berjoget, maka gerak tubuh mereka lemah gemulai dan gerakan lekuk lengkung tubuh mereka menggerahkan. Mulai ramailah para pria yang duduk di bagian tamu, tertawa-tawa dan riuh rendah suara mereka berbicara, tentu saja membicarakan para penari itu, memberi pendapat masing-masing. Kemudian, mulai para tamu yang sudah lebih dahulu ditunjuk oleh tuan rumah, dihampiri oleh tiga orang penari dan menyerahkan sampur kepada para tamu kehormatan yang ditunjuk tuan rumah. Mulailah para tamu yang kejatuhan sampur atau selendang itu menari-nari, dilayani tiga orang ledek, mengikuti irama gamelan. Suasana menjadi gembira sekali kalau ada tamu yang berani dan nakal, menggerakan kepala dan muka terlalu dekat dengan muka ledek sehingga hidung mereka hampir bersentuhan. Setelah para tamu kehormatan mendapat giliran, dimintalah dengan hormat oleh kepala dusun, tamu yang paling dihormati dan yang tadi tidak mau kalau diminta menari lebih dahulu. Dia adalah seorang demang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kepala dusun, dan ketika akhirnya demang itu bangkit berdiri, dia minta agar Madularas sendiri yang melayani dia berjoget. Kepala dusun segera memberi isyarat kepada kepala rombongan penari itu yang membisikkan Madularas. Semua yang menari sudah terhenti dan tiga orang ledek itu beristirahat, duduk bersimpuh kembali di tempat masing-masing dan Madularas bangkit, diiringi tepuk tangan dan sorak para tamu dan penonton. Ketika darah ini bangkit berdiri, semua orang melihat betapa selain cantik dan manis, ledek muda ini pun memiliki bentuk tubuh yang paling menarik di antara mereka berempat. Dada dan pinggulnya membusung, dua hal yang membuat seorang penari nampak amat menggerahkan. Dengan langkah yang gontai dan lemah gemulai, diiringi senyum yang manis dan sopan, kerling matanya tidak genit seperti tiga orang rekannya, ia menghempiri tempat duduk demang dan sambil berjongkok ia pun menyerahkan sampur atau selendang. Pak demang menerimanya diiringi tepuk sorak dan sambil menyeringai, demang yang bertubuh tinggi kurus dengan kumis tebal melintang itu bangkit berdiri. Gamelan ditabuh dan mulailah pejabat itu menari dilayani Madularas. Dan ketika ledek muda itu menari, nampak jauh bedanya dengan gerakan tari tiga orang rekannya. Jelas bahwa Madularas telah mendapatkan bimbingan dalam ilmu tari dari guru yang pandai. Tariannya halus, gerakannya sopan, dan biarpun tidak terlalu kuat dia menggoyang pinggul dan pundak, namun sedikit goyangan saja membuat seluruh tamu, terutama kaum pria yang muda, menjadi gempar dan banyak yang menelan ludah. Pak demang agaknya juga dapat menahan perasaannya. Dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar batas kesusilaan. Hal ini bukan karena dia seorang yang alim, melainkan karena dia menjaga namanya sebagai seorang yang berkedudukan, agar namanya tidak dijadikan bahan celoteh dan tertawaan. Kalau menurutkan hatinya, tentu saja selagi ada kesempatan, dia ingin sekali merangkul dan mencium ledek muda yang mengemaskan itu. Setelah selesai satu babak, dia memberi hadiah uang cukup banyak, dan Kero memberikan hadiah ini pun dengan sopan, tidak dia selipkan kebalik kain penutup dada, melainkan diserahkan di ujung selendang madularas yang menerimanya dengan sembah dan ucapan terima kasih, bukan saja untuk hadiah itu, terutama sekali untuk sikap yang bersih dan sopan dari seng demang. Setelah melayani demang, madularas kembali duduk dan tiga orang penari pertama kembali menari. Setelah mereka yang dihormati cuan rumah menerima sampur, kini tiba giliran mereka yang memberi hadiah lebih dahulu mendapat giliran menari. Siapa yang memberi paling banyak, dialah yang lebih dahulu berhak menari dan memilih seorang di antara tiga penari itu. Tidak ada yang boleh memilih madularas yang malam itu bertugas sebagai penyanyi yang mengiringi tarian tiga orang rekannya. Hanya kalau ada tamu istimewa seperti demang tadi saja, terpaksa kepala rombongan tidak berani menolak, dan juga nanti akan tiba giliran madularas untuk menjatuhkan sampur kepada pria mana saja yang dipilihnya. Dalam hal ini, setiap orang penari akan mendapatkan kebebasan memilih dan biasanya babak ini dilakukan paling akhir. Mulailah para tamu, juga mereka yang menjadi penonton, mengurah saku dan berlomba untuk mendapat giliran menari dengan memberi hadiah sebanyak yang mungkin mereka berikan. Suasana menjadi semakin gaduh dan meriah karena mereka yang mendapat giliran menari karena memberi hadiah ini merasa bahwa dia telah membeli seng ledek, karenanya mereka hendak mendapatkan imbalan yang sebanyak dan sepuas mungkin. Para tamu golongan inilah yang mengandalkan kantung tebal untuk mendapat giliran menari, yang berani melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Apalagi kalau mereka sudah mulai mabok, mereka menjadi semakin berani sehingga muncullah gerakan dan perbuatan yang berbau mesum. Beberapa kali Joko Lawo memandang ke arah Aji dan melihat betapa Aji juga nampak bergembira, makan hidangan bahkan beberapa kali pemuda itu minum tuak. Akan tetapi tidak kelihatan mabok dan dia melihat pula betapa cuan rumah sendiri membujuknya untuk ikut menari tadi ketika golongan tamu yang diundang mendapat kesempatan, akan tetapi pemuda itu menolak dengan hormat. Karena ia merasa jemuh dan lelah, beberapa kali Joko Lawo mengajak tuan rumah pulang, akan tetapi petani itu menolak. Nanti dulu, sebentar lagi, Raden. Pertunjukan yang paling hebat belum kita lihat. Apanya sih yang hebat, Paman? Paling-paling orang berlagak dengan tari-tarian dan ulah mereka yang menjemukan. Wah, Andika belum tahu Raden. Di mana ada madu laras, di situ akan terjadi perkelahian dan bahkan pembunuhan. Apa? Bagaimana bisa begitu Joko Lawo terkejut? Kakek itu tersenyum lebar dan nampak giginya yang ngompong. Sejak madu laras menjadi kembang tayuban, sudah beberapa orang menjadi korban dalam perkelahian karena rebutan. Nanti kalau ia sudah keluar dan mulai dengan pilihan yang dilakukan oleh madu laras, pada pemuda jagoan akan bermunculan dan berebutan, dan mungkin saja terjadi perkelahian dan pertumpahan darah. Hem, apakah kepala dusun yang punya kerja akan dam saja melihat perkelahian itu? Bukankah di sini terdapat banyak penjaga keamanan? Perkelahian dia di atas panggung memperebutkan ledek merupakan perkelahian liar. Dan siapa yang terluka atau tewas dalam perkelahian? Sudalah wajar dan kepala dusun menganggap kematian itu kematian seorang ksatria. Tentu saja Joko Lawo merasa tertarik sekali. Di dusunnya, perkelahian memperebutkan wanita juga wajar saja, akan tetapi tidak diadakan perkelahian terbuka di atas panggung. Kalau dipertimbangkan, kebiasaan ini lebih adil dan gagah, berbanding disaksikan banyak orang sehingga benar-benar diuji ketangkasan orang, tidak dapat mempergunakan keroyokan atau kecurangan lain. Sebagai seorang yang memiliki kedikdayaan, tentu saja dia tertarik dan ingin sekali nonton orang bertanding mengadu tebalnya kulit, kuatnya otot dan kerasnya tulang. Akhirnya saat yang dinanti-nanti semua orang tiba. Tiga orang penari yang sudah kelelahan itu mengundurkan diri dan tampilah madularas yang masih segar karena baru menari sebabak untuk menghormati demang tadi, dan dengan gerakan yang amat indah madularas mulai menari gambiong seorang diri. Memang menggeirahkan semua gerak tubuhnya itu, seolah-olah setiap bagian tubuhnya, pinggulnya, lehernya, pundaknya, pinggangnya, jari-jari tangan, pergelangan, kakinya bahkan senyuman dan lirikan matanya, semua anggota tubuh itu hidup sendiri-sendiri dan memiliki daya tarik sendiri-sendiri. Mulailah para pria menawarkan hadiah-hadiah kepada kepala rombongan. Hadiah-hadiah itu ditaruh secara terpisah di atas tampan agar madularas sendiri yang nanti memilihnya. Sementara itu madularas mulai mengerling ke kanan-kiri karena darah ini ingin mencari pemuda yang berkenan di hatinya agar nanti dapat ia jadikan pilihannya dalam berjoget, sesudah ia melayani penawar yang paling tinggi. Setelah menari sebabak, madularas menghampiri tampan dan tentu saja, seperti biasa dipilihnya hadiah yang terbesar seperti diisyaratkan oleh kepala rombongan. Terdengarlah desah kecewa mereka yang hadiahnya tidak diterima, dan mereka mengambil kembali hadiah mereka, sedangkan yang memiliki hadiah terbesar yang diterima madularas tadi muncul dengan wajah gembira. Akan tetapi, ledek muda yang manis itu yang mengerutkan alisnya yang hitam kecil melengkung indah ketika ia melihat siapa orangnya yang maju. Pria tinggi besar muka hitam ini bernama Ganjur. Dan sudah dikenalnya karena pernah Ganjur ini membuat keributan ketika ia menjadi ledek tayuban di dekat pacitan. Bahkan saingan Ganjur dihajarnya sampai babak belur dan bahkan hampir tewas oleh jagoan ini. Ganjur berusia 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan nampak kokoh kuat, dan dia terkenal sebagai warok muda yang didaya. Bukan karena wajah dan kekasarannya saja madularas tidak suka kepada Ganjur, akan tetapi terutama sekali karena olahnya di waktu menari. Ganjur ini selain kasar juga amat cabul, bahkan berani pula mencium ledek dalam tayuban di depan orang banyak. Makin disoraki orang, dia semakin liar dan menuruti nafsu berahi saja. Nyaris diperkosanya seorang ledek di depan umum kalau saja tidak diperingatkan dan dicegah suon rumah. Akan tetapi, ia sudah terlanjur menerima hadiah tadi, dan memang menurut aturan, hadiah terbesar yang harus diterima dan dilayaninya. Kalau saja ia tahu bahwa Ganjur hadir di situ dan akan menawarkan hadiah besar, tentu ia tidak mau muncul lagi, dengan alasan tidak enak badan atau apa saja. Kini, terpaksa ia melayani Ganjur. Gamelan dipukul dengan gencar dan mulailah madularas menari, tidak memperdulikan orang yang terpaksa diserahi sampur. Ganjur tersenyum lebar, lalu dia pun mulai menari. Tariannya kasar, namun digagah-gagahkan dan baru beberapa gerakan saja, tangannya yang besar dan kasar itu sudah menyentuh pinggul madularas, yang terpaksa, seperti seorang ledek tayuban yang baik, pura-pura tidak tahu atau tidak merasakan perbuatan ini. Penonton yang melihatnya, bersorak dan Ganjur mulai mendapat hati. Tangannya kini dengan sengaja merabah pundak, punggung, mengusap pinggul, bahkan berani mengusap dada dan menol pipi. Wajah madularas mulai menjadi kemerahan, matanya memancarkan sinar kemarahan, akan tetapi ia tidak mampu melakukan sesuatu kecuali mandas saja. Ia hanya seorang ledek, dan orang ini sudah membayarnya. Akan tetapi ketika Ganjur mencoba untuk menciumnya, ia memalingkan muka dan penonton mulai bersorak. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri pasangan yang sedang menari itu dan dengan suara lantang dia berkata, atas perintah paman kepala Dusun Muncang, kami minta agar tamu yang menari tidak melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Kerabat wanita kami ikut menonton. Kalau nekat, terpaksa tarian dihentikan. Semua orang menadang dan juga Joko Lawu yang tadi sudah merasa marah sekali memandang. Kiranya yang bicara itu adalah Aji. Dan tersenyum bangga dan senang. Kiranya si seniman itu mempunyai pula keberanian, walaupun mengatasnamakan kepala Dusun. Ganjur sendiri memutar tubuhnya dan dua tangannya sudah dikepal. Beberapa orang kawannya, kesemuanya orang-orang kasar, ada yang berteriak-teriak dan terdengar suara, kakang Ganjur, sikat saja akan tetapi, agaknya Ganjur masih memperhitungkan bahwa pemuda tampan yang nampak lemah itu hanya menjadi juru bicara kepala Dusun. Kalau dia nekat, tentu bukan pemuda ini yang dihadapinya, akan tetapi kepala Dusun dengan semua penjaga keamanan, bahkan seluruh penduduk Muncang. Hehehe, bocah bagus. Kalau banyak yang iri, baiklah aku akan menari dengan sopan santun, haha dan tarian itu pun dilanjutkan. Sikap Ganjur masih kasar dan kurang ajar, akan tetapi dia tidak berani lagi menggunakan tangan seperti tadi, hanya kadangkala mendekatkan hidungnya yang besar ke muka Madulara sehingga ledek muda itu terpaksa memalingkan muka walaupun ia tidak dapat menghindarkan bawa pek yang panas dari mulut laki-laki itu. Setelah sebabak berhenti dan teman-teman Ganjur menyambutnya dengan sorak dan tepuk tangan, Ganjur sudah merogoh sakunya dan hendak memberi hadiah lagi untuk tarian berikutnya. Akan tetapi saat itu, Madulara sudah menghindar dan wanita ini dengan gerakan kecil-kecil dan cepat seperti berlari, menuju ke pemuda yang tadi menolongnya dan dengan berjongkok ia menyerahkan sampur kepada Aji. Ternyata perbuatan Aji tadi amat menangkan hati Madulara, menyenangkan dan juga membuat darah itu bersyukur karena keberanian aja membuat ia terbebas dari gangguan Ganjur yang kurang ajar. Karena merasa berterima kasih, apalagi melihat bahwa pemuda yang menolongnya itu masih kerabat kepala dusun dan juga masih amat muda dan tampan, ledek itu tentu saja merasa suka dan tertarik, dan segera menjatuhkan pilihannya malam itu kepada Aji untuk menjadi pasangan pilihan dalam. Berjoget. Ketika melihat Madulara menyerahkan sampur kepadanya, Aji nampak terkejut dan malu-malu, kedua tangan dengan lembut hendak menolaknya. Akan tetapi, semua keluarga yang punya kerja, juga pengantin puteri yang saudara Misan Aji, bertepuk tangan dan menganjurkan pemuda itu menerima sampur. Sementara itu, Madulara masih berjongkok dan menundukkan mukanya, hatinya gelisah sekali kalau-kalau pemuda yang dikaguminya itu menolak sehingga ia terpaksa kembali akan diharuskan melayani ganjur sebagai pembayar termahal. Banu Aji, engkau telah menjadi pilihan Madulara malam ini, kata kepala dusun buncang dengan senyum lebar. Dan pilihan itu tepat sekali. Majulah dan menarilah, hitung-hitung engkau menyumbangkan sesuatu untuk kakakmu yang menjadi pengantin agar menambah semarak pesta ini. Kami semua tahu bahwa engkau adalah seorang ahli tari yang pandai, didorong dari sana-sini, akhirnya terpaksa Aji menerima sampur di bawah iringan tepuk sorak para anggota keluarga. Para tamu tidak ada yang bertepuk tangan karena selain mereka tidak mengenal Aji, juga sebagian besar di antara mereka bahkan memandang cemberut karena merasa iri hati. Siapa orangnya tidak akan iri kepada seorang pemuda yang menjadi pilihan Madularas. Para penonton pun banyak yang memandang iri, terutama sekali ganjur yang terpaksa harus turun dari panggung dengan muka semakin gelap. Dia mengepal tinju dan berbis-bisik dengan kawan-kawannya yang tadi menyambutnya. Ganjur merasa marah sekali kepada Aji. Tadi dia dapat menahan kemarahannya, mengingat bahwa pemuda itu hanya menjadi juru bicara keladusun muncang. Akan tetapi melihat betapa pemuda yang telah mengganggu kesenangan itu kini menjadi pilihan Madularas, kemarahannya berkobar kepada pemuda itu. Dengan berpegang pada ujung sampur yang ditarik oleh Madularas yang kembali ke panggung, Aji juga ikut ke panggung dan gamelan mulai dibunyikan. Kini wajah ledek yang manis itu penuh senyum manis sekali, wajahnya cerah berseri dan kedua pipinya kemarahan. Ia mulai menggerak. Gerakan kedua lengan dan tubuhnya, sesuai dengan irama gamelan dan begitu Aji menari, ia memandang dengan matah, terbelalak penuh kagum. Ternyata pemuda yang dikaguminya itu seorang ahli tari yang hebat. Gerakannya demikian mantap dan indah, tekukan jari, pergelangan, siku dan gerakan kaki, semua serba lentur dan tepat, membuat dia nampak gagah sekali. Dan semua orang menonton kagum karena dua orang muda itu memang serasi benar. Setelah yakin bahwa pemuda itu seorang ahli tari yang pandai, madu laras juga mengerahkan seluruh kepandainya untuk menari sebaik mungkin. Mereka bagaikan sepasang kupu-kupu yang berterbangan kian kemari dan saling bercumbu, atau sepasang kumbang yang sedang memadu kasih di antara kembang-kembang. Kepala dusun dan keluarganya menjadi gembira sekali dan semua orang memuji-muji Aji yang pandai menari. Semua orang kecuali tentu saja Ganjur dan kawan-kawannya, mereka yang iri hati dan juga Jokolawu. Jokolawu mendapatkan dirinya cemberut dan tak senang. Dia merasa heran sendiri. Kenapa hatinya terasa begini panas? Melihat Aji dan madu laras berjoget sedemikian serasi dan indahnya, mereka berdua itu sambil menari saling senyum dan saling kerling, entah mengapa ia merasa panas hati. Cemburu. Sudah dicobanya untuk membantah perasaan ini dan mencoba diri sendiri, namun sia-sia, makin lama hatinya semakin panas. Ketika satu babak hampir berakhir, diam-diam madu laras memberi isyarat kepada kepala rombongan. Karena yang minta adalah primadona, ledek kesayangannya yang merupakan sumbangan penghasilannya, maka kepala rombongan tentu saja memenuhi isyarat permintaan itu dan begitu satu babak selesai, gamelan tidak berhenti melainkan disambung dengan lain lagu yang lebih panas. Karena dilanjutkan, maka tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menghentikan tarian mereka. Kini madu laras menari dengan gerakan yang berbeda dengan tadi, sesuai dengan gerakan lagunya, dan ternyata aja juga mengenal lagu itu dan mampu menari yang sesuai dengan lagunya. Tariannya kini tidak lemah gemulai seperti tarian Arjuna, melainkan gagah perkasa seperti tarian gatut kaca. Dan kembali madu laras tersenyum gembira, bahkan sempat membisikkan kata-kata pujian. Andika hebat sekali, Raden. Belum pernah saya menemui pasangan sehebat ini tariannya. Aji tidak menjawab, juga tidak membantah, hanya tersenyum. Bagaimanapun juga cantik dan menariknya, madu laras hanyalah seorang ledek, seorang penghibur umum, apalagi ledek tayuan yang suka diperebutkan laki-laki. Maka, pujian itu dianggapnya sebagai rayuan kosong belaka dan dia pun hanya mencurahkan perhatiannya kepada tariannya. Kalaupun dia tersenyum dan mengerling kepada madu laras, hal itu dilakukan sebagai pelengkap dari tariannya. Tarian berpasangan merupakan tarian asmara, maka sangatlah cocok kalau disertai senyum dan kerling mati seolah dua orang yang sedang menari itu merupakan pasangan yang sedang memadu kasih. Joko Lawu tahu bahwa tarian itu disambung dengan babak kedua dan dia menjadi semakin panas. Diam-diam dia mengambil sebuah gelang emas yang mahal, miliknya sendiri yang dibawa sebagai bekal kalau-kalau dia membutuhkan biaya dalam perjalanan, bersama perhiasan lain. Sebelum babak kedua itu selesai, dia telah menyelinap, mendekati kepala rombongan penari dan dia menyerahkan gelang itu untuk dihadiahkan kepada madu laras kalau mau menerimanya sebagai pasangan menari berikutnya. Kepala rombongan itu terbelalak. Belum pernah selama dia memimpin rombongan itu, ada orang yang memberi hadiah sebanyak itu. Dia tahu bahwa gelang itu amat mahal, puluhan, bahkan seratus kali lebih banyak daripada hadiah yang biasa diterima dari seratus tamu. Maka, begitu babak kedua berhenti, dia tidak lagi memenuhi isarat madu laras yang minta terus. Dan kesempatan itu dipargunakan oleh Aji untuk mengundurkan diri karena dia pun merasa sudah cukup dengan tarian dua babak tadi. Madu laras sendiri menoleh ke arah kepala rombongan dengan sinar mati marah, lalu menghampirinya. Akan tetapi ia pun terbelalak ketika melihat hadiah yang diberikan seorang calon pasangan baru. Sebuah gelang emas yang demikian tebalnya. Belum pernah selamanya ia mendapat kesempatan memakai gelang seperti itu. Terlalu mahal baginya, tidak akan terbeli. Dan sekarang ada yang demikian gila untuk memberikan sebuah gelang jang. Demikian mahalnya kepadanya hanya untuk ditemani berjoget. Akan tetapi, ketika ia teringat kepada ganjur, ia menjadi gelisah. Ganjur tanyanya dengan bisikan kepada kepala rombongan. Ketika kepala rombongan menggeleng kepala, barulah hati madu laras menjadi legat, dan ketika kepala rombongan memberi isarat kepadanya dan menunjuk kepada pemberi gelang, madu laras menoleh dan ia terpesona. Pemberi gelang itu seorang pemuda yang amat tampan, seperti Raden Harjuna sendiri, bahkan lebih tampan dibandingkan pemuda ahli menari tadi. Seperti dalam mimpi, setelah mengenakan gelang emas itu di lengan kirinya, madu laras lalu menganggu kepada kepala rombongan dan berbisik, asmara dana sebagai tanda bahwa ia minta dimainkan lagu itu. Berbareng dengan bunyi gembang yang membuka lagu asmara dana itu, madu laras melangkah cepat, dengan langkah pendek-pendek seperti bergerak maju tanpa melangkah karena kedua kakinya tertutup kain, menghampiri Joko Lawu dan menyerahkan sampur. Joko Lawu tersenyum mengejek dan memadang ke arah Aji, lalu menerima sampur itu dan bangkit berdiri. Tubuhnya tinggi semampai, lebih tinggi setengah kepala dibandingkan madu laras dan semua orang terkagum-kagum melihat pemuda yang amat tampan itu. Petani tua yang tadi mengajak Joko Lawu, tersenyum lebar penuh kebanggaan. Tepat seperti telah diduganya, tamunya itu menimbulkan kekaguman karena memang amat tampan. Dia tamuku, dia tinggal di rumahku, demikian hatinya berteriak dan mulutnya sedapat mungkin memberitahukan kepada orang-orang di dekatnya siapa adanya pemuda yang mampu mengajak madu laras menjadi pasangan menari itu. Dia tamuku, dia tinggal di rumahku, demikian berkali-kali dia pamer. Setelah Joko Lawu mulai menari, semua orang menjadi semakin gempar. Pemuda asing itu memiliki gerakan tari yang bukan main. Ketika dia menggerakkan lehernya, demikian lentur dan lemas seolah leher itu tidak bertulang lagi, disertai keling mati yang tajam menggunting dan senyum yang aduhai. Gerak pundak dan pinggulnya juga berirama tanpa mendatangkan kesan tidak sopan dan gerak tariannya memiliki kembangan-kembangan baru yang indah. Bahkan tarian pemuda ini tidak kalah indahnya dibanding tarian madu laras sendiri. Orang-orang mulai bertepuk tangan memuji dan Joko Lawu beberapa kali mengerling ke arah Aji dengan hati puas. Dia sendiri tidak mengerti mengapa demikian. Kenapa ia ingin menyaingi Aji dan ingin menyakiti hatinya dengan menempel ledek muda yang manis ini. Selagi menari-nari itu, ada suatu hal yang membuat Joko Lawu mengubah penilaiannya terhadap madu laras. Ledek muda ini berbeda dengan ledek-ledek lainnya. Setahunya, semua ledek, termasuk yang tiga tadi, adalah wanita penghibur pria umum yang menggunakan kecantikannya, kepandainya menari dan menembang, untuk menggoda pria dan menguras uang dari kantung mereka, tentu saja disertai sikap genit memikat. Akan tetapi ledek muda ini sama sekali tidak menunjukkan kegenitan. Padahal dia telah memberi hadiah yang amat berharga, dan sewajarnya lah andai kata ledek itu mengambil hatinya, bersikap manis dan genit. Akan tetapi sama sekali tidak. Biarpun madu laras tersenyum manis, namun matanya yang bening itu sama sekali tidak mengandung kegenitan, juga sedikit pun tidak pernah menyentuhnya untuk menggoda. Ledek muda itu tetap bersikap sopan, dan dia pun teringat bahwa ketika ledek muda ini tadi menari sampai dua babak berpasangan dengan Aji, ia pun tidak bersikap genit dan mereka tadi menari dengan sopan sungguh pun saling melempar senyum dan kerling mata, yang memang merupakan bagian dari tarian itu. Dan mulailah ia merasa betapa tolonya sikapnya ini, merasa iri dan cemburu. Seperti juga semua orang yang berada di situ, Aji juga merasa heran melihat seorang pemuda yang amat tampan berhasil mengajak madu laras berjoget dengan memberi hadiah gelang emas yang amat berharga. Dan dia pun kagum. Pemuda itu bukan saja amat tampan, akan tetapi pandai juga berjoget. Dia sendiri seorang ahli joget, maka ia dapat menilai bahwa biarpun tarian pemuda itu tidak hebat benar, bahkan di sana sini masih terdapat gerakan yang keliru, namun harusnya akui bahwa pemuda itu memiliki gerakan yang amat indah, dengan tubuh yang lentur, lemas dan juga bertenaga. Diam-diam dia merasa heran ingin sekali mengetahui siapa pemuda yang tampan dan asing itu, karena dia dapat menduga bahwa tentu pemuda itu bukan pemuda dusun biasa. Seperti ketika ia tadi menjadi pasangan aji, kini madu laras juga memberi isarat kepada kepala rombongan untuk melanjutkan babak pertama dengan babak kedua, minta diganti tembangnya. Sekali ini kepala rombongan, memenuhi isarat itu dengan senang hati. Pemuda tampan itu telah memberi hadiah besar dan itu berarti dia pun mendapat keuntungan karena sesuai perjanjian hasil yang didapatkan para ledek itu harus dibagi dua dengan kepala rombongan yang akan membagikan pula kepada para penabuh gamelan. Karena hendak menyaingi aji, maka Joko Lawu juga dengan senang hati berjoget sampai dua babak. Baru setelah habis tarian yang kedua, dia berkata kepada madu laras sebelum tarian itu habis. Cukup, madu laras, sehabis tarian ini aku ingin beristirahat. Terima kasih atas pelayananmu, madu laras tersenyum dan sengaja menari lebih dekat, lalu berbisik, sayalah yang berterima kasih atas pemberian hadiah yang amat berharga ini. Untuk mengutarakan terima kasih saya, saya akan menutup rahasia dentoro. Tentu saja Joko Lawu terkejut, akan tetapi hanya sebentar. Tentu saja madu laras, sebagai seorang wanita, akan mudah mengetahui bahwa dia pun adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Mereka menari berdekatan sampai dua babak, cukup dekat dan cukup lama bagi madu laras untuk menyadari hal itu. Tidak aneh, dan dia pun tidak khawatir. Dia menyamar hanya untuk memudahkan perjalanan agar tidak menghadapi banyak gangguan, bukan untuk bersembunyi karena memang tidak ada yang ditakutinya. Maka, mendengar bisikan itu, dia hanya tersenyum acuh saja dan tidak menjawab. Setelah selesai berjoget, disambut oleh tepuk tangan para penonton, Joko Lawu turun dari panggung dan kembali ke tempat dia berdiri semula, di dekat kakek petani yang menyambutnya dengan wajah berseri dan pandang mata penuh kebanggaan. Joko Lawu sudah hendak meninggalkan tempat itu ketika tiba-tiba dia tertarik melihat laki-laki raksasa hitam tadi berjoget dengan kasar dan tidak sopan, kini sudah naik lagi ke panggung. Dia meleparkan sekantung uang kepada madu laras yang sudah duduk bersimpuh dan kantung uang itu jatuh di atas pangkuan ledek itu. Pria itu menghampiri dan menjulurkan tangan kanan, mengajak madu laras untuk berjoget lagi. Akan tetapi madu laras menggileng kepala dan mengembalikan kantung uang itu kepada pemberinya. Saya sudah lelah sekali, harap ajak saja rekan yang lain, katanya sambil memandang kepada tiga orang rekannya. Marahlah ganjur. Dia merenggut kantung uang itu dari tangan madu laras dan melempar kantung ke arah pemimpin rombongan. Aku sudah menawar madu laras dengan hadiah tertinggi dan aku berhak mengajaknya berjoget. Kalau kalian tidak memenuhi permintaanku, berarti kalian melanggar adat kebiasaan tayuban. Maafkan madu laras dengan mas ganjur. Ia sudah lelah sekali dan minta istirahat. Pilihlah di antara tiga orang ledek yang lain, kata kepala rombongan. Ganjur mebelalakan matanya. Apa? Madu laras tadi baru saja sebabak berjoget dengan aku dan ia sudah melayani dua orang masing-masing dua babak. Sekarang aku minta agar dilayani satu babak lagi, ini namanya baru adil. Kalau tidak, aku akan mengobrak abri kalian ancamnya. Kemudian, sekali sambar, tangannya yang besar telah menangkap pergelangan tangan madu laras dan ledek muda ini ditariknya berdiri. Para penabuh gamelan sudah mengenal siapa ganjur, maka mereka menjadi ketakutan dan mulailah mereka memukul gamelan. Madu laras sendiri dengan wajah pucat memandang ke kanan-kiri, seperti seekor kelinci yang ketakutan melihat harimau dan hendak mencari perlindungan. Ganjur sudah melepaskan pergelangan tangannya dan dengan menyeringai bengis ganjur mulai berjoget, memberi isarat dengan gerakan kepala agar ledek itu berjoget pula. Akan tetapi madu laras hanya berdiri lunglai, kedua kakinya gemetar. Pada saat itu, Aji sudah menghampiri tengah panggung itu dan menghadapi ganjur. Madu laras, mundur dan beristirahatlah katanya kepada ledek itu yang memandang kepadanya dengan penuh rasa syukur, kemudian ledek muda itu lari ke rombongannya dan duduk bersimpuh. Ganjur melotot kepada Aji dan berkata dengan suara bengis, Bocah Bagus, Andika berani mencampuri urusan pribadiku dengan madu laras Aji menjawab dengan sikap tenang. Kisanak, ingatlah bahwa Andika hanya seorang tamu. Andika tidak boleh membuat keributan di tempat ini, apalagi Andika hanya penonton, bukan tamu yang diundang. Selain itu, tidak sepatutnya seorang laki-laki menggunakan paksaan terhadap seorang wanita, walaupun wanita itu seorang ledek. Madu laras sudah lelah dan ingin beristirahat, dan tidak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya di sini. Joko Lau yang ikut melihat dan mendengarkan, memandang kagum, akan tetapi kembali ada perasaan tidak enak di hatinya. Agaknya Aji mencintai madu laras, maka kini hendak membelanya mati-matian. Biarpun demikian, dia senang mendengar pembelaan Aji terhadap wanita, juga kagum akan keberaniannya. Aji hanya seorang seniman yang lemah dan untuk membela wanita dia berani menentang seorang benggolan macam raksasa hitam itu. Mengagumkan. Dan Joko Lau sudah siap melindungi Aji kalau-kalau si raksasa hitam itu akan mencelakainya. Ganjur mengepal tinjunya dan wajahnya yang hitam menjadi semakin bengis. Akan tetapi dia teringat bahwa dia berada di tempat pesta kepala dusun Muncang, maka setelah beberapa kali menengok ke arah keluarga kepala dusun, dia lalu menghardik. Hem, orang muda sombong. Agaknya engkau mengandalkan lurah di Muncang ini untuk menentangku, ya? Coba tidak ada keluarga lurah di belakangmu, beranikah engkau sebagai laki-laki memperebutkan madu laras dengan aku, sebagai dua orang jantan memperebutkan betinanya? Aji tetap tenang. Joko Lau malah yang menjadi gelisah. Aji menatap wajah raksasa tinggi besar itu dan berkata, kisanak aku pun hanya seorang tamu walau masih terhitung sanak tuan rumah. Akan tetapi, aku membela madu laras karena aku tidak rela melihat wanita lemah diperlakukan sewenang-wenang, bukan untuk memperebutkan agar menjadi pasangan menari. Aku tidak mengandalkan kedudukan paman kepala dusun. Bagus. Kalau begitu, aku Raden Mas Ganjur menantangmu untuk mengadu kerasnya tulang tebalnya kulit di panggung ini secara ksatria. Wajah aja menjadi kemarahan. Dan aku Banu Wajib tidak suka berkelahi tanpa sebab, hanya untuk mengumbar nafsu angkara murka saja. Aku tidak mau berkelahi denganmu atau dengan siapapun juga, Ganjur. Bukan berarti aku tidak berani. Kalau ada yang memukulku tentu akanku balas. Ini sudah cukup bagi Ganjur yang hendak melampiaskan kekecewaan, penasaran dan kemarahannya kepada pemuda yang dianggapnya telah mengganggu kesenangannya itu. Bagus. Kalau begitu, aku akan memukulmu, hendak kulihat bagaimana engkau akan membalas aku, hahaha akan tetapi pada saat itu, Kilurah Muncangan bangkit berdiri. Tahan. Kami tidak mengijankan perkelahian di luar aturan pertandingan. Banu Waji, engkau adalah sanak keluarga kami, tidak boleh melayani tantangan perkelahian. Mundurlah. Aji mengangguk dan tanpa banyak cakap lagi dia pun mundur dan kembali ke tempat duduknya semula. Ganjur menyeringai dan terdengar suara tawa. Dari teman-temannya. Haha, untung sekali, ada alasan untuk mundur. Hehe, tidak kau lihat tadi betapa mukanya sudah pucat dan kakinya menggigil ketakutan. Haha, untung dia tidak sampai terkencing-kencing. Tentu saja ejekan-ejekan itu ditujukan kepada Aji yang pura-pura tidak mendengar, melainkan minum sisa tuak di atas meja di depannya. Sementara itu Ganjur yang masih kecewa karena Madularas tidak bersedia melayaninya berjoget, berdiri sambil membusungkan dada dan memandang kesekeliling. Aku, Raden Mas Ganjur, jagoan nomor satu dari daerah beleduk, warok muda tanpa tanding, dalam kesempatan ini untuk memeriahkan pesta, menantang siapa saja yang merasa memiliki sedikit kepandayan untuk mengadu ilmu kedikdayaan. Siapa yang menang, taruh hanya satu babak berjoget dengan Madularas. Sekali ini, Ganjur menggunakan peraturan tayuban di daerah itu, memancing pertandingan adu kekuatan dan ketangkasan. Kalau saja dia tidak ditolak Madularas dan tidak merasa diganggu oleh Aji, apalagi tadi melihat Madularas dengan sikap manis melayani lagi seorang pemuda tampan lain yang memberi gelang emas, Sampai masing-masing dua babak, tentu dia tidak semarah ini dan tidak akan mencari perkara. Dia tidak berani mengamuk begitu saja karena tentu dia dan kawan-kawannya akan dikeroyok orang sedusun yang akan membela lurah mereka. Maka, untuk melampiaskan kemarahannya, dia mengajukan tantangan agar dia dapat menghajar orang di atas panggung secara terbuka dan sah. Suasana menjadi sunyi setelah Ganjur meneriakan tantangannya itu. Tidak ada seorang pun yang berani menyambut tantangan itu, bahkan para jagoan di dusun muncang dan sekitarnya yang berada di situ hanya menundukan muka. Mereka mengenal siapa Ganjur, yang bukan saja seorang raksasa yang bertenaga gajah dan terkenal kebal, juga mempunyai banyak teman warok muda yang didaya. Melihat tidak ada orang yang menyambut tantangannya, Ganjur menjadi semakin penasaran. Dia sengaja menghadap ke arah Aji dan berkata lantang, Hahaha, takus sangka bahwa di sini tidak ada orang gagah rupanya. Gagahnya hanya kalau berjoget dengan ledek saja, akan tetapi melihat runcingnya keris menjadi miris dan melihat besarnya kepalan menjadi ketakutan. Kalau tidak ada yang berani menandingiku, berarti aku menang dan Madulara sudah semestinya melayani aku berjoget selama satu babak. Karena maklum bahwa tantangan itu ditujukan kepadanya, Aji nampak gelisah duduknya. Dia lalu bangkit dan agaknya hendak nekat. Akan tetapi melihat ini, Joko Lawu yang merasa khawatir kalau sampai Aji menjadi bulan-bulan raksasa hitam itu, sudah mendahulunya dan dia pun naik ke panggung menghadapi Ganjur. Semua orang terbelalak keheranan, juga penuh kecemasan. Apalagi kakek petani yang dipondukinya. Kalau tadi kakek ini merasa bangga, maka kebanggaannya hanya karena tamunya menjadi pasangan yang serasi dengan Madularas. Kalau tamunya itu hendak melawan Ganjur, tentu saja dia merasa cemas bukan main. Tamunya itu demikian tampan dan halus, bagaimana mungkin mampu menandingi Ganjur? Sekali gebrakan saja akan patah-patah tulangnya dan remuk kepala dan nadanya. Kepala dusun muncang sekeluarga juga memandang heran dan tegang, bahkan Aji yang tidak jadi bangkit berdiri, memandang dengan penuh perhatian dan alisnya berkerut. Namun Joko Lawu nampak bersikap tenang sekali ketika dia menghampiri Ganjur. Dia membesarkan suaranya. Hei, Ganjur, apakah tantanganmu itu ditujukan kepada semua orang? Kalau aku menyambut tantanganmu, bolehkah Ganjur mengamati Joko Lawu dari kepala sampai ke kaki, lalu dia menengadah dan tertawa bergelak. Hahaha, engkau. Hahaha, engkau ini remaja tampan. Memang pantas sekali kalau engkau berjoget, engkau tampan dan lembut. Lebih baik engkau ikut saja dengan aku ke Ponorogo di sana para warok akan memperebutkanmu. Engkau akan disanjung, disayang, dan hidup penuh kesenangan. Wajah Joko Lawu menjadi merah. Dia pernah mendengar akan kebiasaan aneh para warok dan benggolan di Ponorogo yang suka sekali memelihara pemuda remaja yang tempan untuk dijadikan kekasih. Ganjur, jangan melantur. Aku Joko Lawu menerima tantanganmu tadi, dengan taruhan bahwa kalau Andika kalah, maka Andika harus cepat ninggat dari sini dan jangan lagi berani mengganggu wanita. Hehehe, kalau aku menang, kau akan ku bawa ke Ponorogo, ku hadiahkan kepada bapak guruku. Kalau aku kalah, terserah. Matipun akan ku hadapi, kata Joko Lawu, lalu dia menghadap kepada rombongan penabuh gamelan, minta agar pertandingan itu diiringi gamelan. Para penabuh gamelan yang tadinya takut kepada Ganjur, kini menjadi bersemangat karena ada orang yang berani menentang benggolan itu, dan seketika mereka semua berpihak kepada Joko Lawu. Maka terdengarlah bunyi gamelan dengan gagahnya. Ganjur kembali tertawa bergelak. Hahaha, engkau ini anak kecil berani berlagak. Pantasnya engkau hanya berjoget dan bertembang, dan menjadi kekasih orang-orang jantan. Ganjur, tak perlu banyak cakap. Mulailah, atau aku yang akan mulai menyerangmu. Ganjur bertolak pinggang, kedua kakinya terpantang lebar dan dia masih menyeringai lebar. Engkau, mau menyerangku? Hahaha, bocah bagus. Boleh kau serang aku? Mau pukul? Mau menempiling? Mau menendang? Silakan, bagian mana yang kau pilih. Dari depan? Dari belakang? Silakan, hahaha. Dia mengandalkan kekebalannya dan dia memandang rendah kepada perjaka remaja yang tentu tidak memiliki tenaga besar itu. Benarkah itu? Nah, seluruh orang yang hadir di sini menjadi saksi. Bukan aku yang berbuat curang, akan tetapi engkau yang menantang untuk dipukul. Hehe, bocah bagus. Kalau orang setampan engkau yang memijat, biar sampai semalam suntup pun aku mau. Pukulanmu merupakan pijitan yang nikmat, hehe. Nah, kau terimalah pijitan ini kata Jokolau dan tangan kirinya menampar ke arah dada yang tebal dan lebar, penuh dengan otot menggembung itu. Semua orang kecewa dan cemas melihat betapa pemuda tampan itu memukul dengan lemah sekali, dan memang pantas dikatakan seperti pijitan yang nyaman saja. Pukulan yang keras sekalipun belum tentu mampu menembus benteng kekebalan ganjur, apalagi hanya tamparan yang lemah itu. Buk tamparan telapak tangan kiri Jokolau menyambar ke arah dada yang bidang dan kokoh itu, dan nampaknya lemah dan tidak bertenaga, seperti sehelai daun yang jatuh menimpa batu karang saja. Tangan itu pun membalik dan tubuh tinggi besar hitam itu sama sekali tidak tergoyang. Hahaha, tidak terasa sama sekali kata seorang kawan ganjur di bawah panggung. Wuut dengan gerakan yang amat ringan Jokolau sudah mengelak ke samping sehingga terkaman ganjur luput dan selagi tubuh ganjur tersungkur oleh dorongan tenaga terkamannya sendiri, kaki Jokolau menyambar, tidak begitu keras nampaknya ujung kaki itu dua kali mencium belakang lutut kedua kaki ganjur dan tak dapat dicegah lagi, tubuh tinggi besar itu tersungkur dan mencium papan panggung, menimbulkan suara berdebuk. Ketika ganjur merangkak bangun, Jokolau kembali mengejeknya, melihat betapa bibir yang hitam tebal itu berdarah, agaknya terlalu keras menghantam papan sehingga terluka robek. Agaknya memang bibir itu belum dilatih kekebalan. Kepalaku belum hancur, ganjur, sebaliknya mulutmu yang sombong itu yang nyaris hancur. Kini wajah para penonton yang berpihak kepada Jokolau berubah menjadi cerah beseri. Mereka telah salah sangka. Mereka telah cemas dengan percuma saja. Pemuda yang nampak halus lembut seperti Arjuna itu, ternyata juga memiliki kedikdayaan seperti Arjuna pula. Melihat perkelahian tadi, mereka semua teringat akan pertunjukan wayang di mana Arjuna bertanding melawan seorang raksasa. Jahanam, pecah dadamu bentaknya dan kakinya yang besar dan panjang itu tiba-tiba mencuat dan menendang ke arah dada Jokolau.